Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kamu tidak perlu gengsi hidup sederhana Yang penting, bahagia Dengan kecanggihan teknologi saat ini Membuat setiap orang bisa melihat standar kehidupan orang lain Hanya melalui media sosial Kalau kamu merasa gengsi karena tidak memiliki gaya hidup yang mewah Ini malah akan membuatmu solid untuk menjadi diri sendiri Dan selalu membutuhkan pengakuan orang lain untuk berasa bahagia Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penampilan dan gaya hidup mewah Hanya saja hal ini keliru Kalau kita sampai membuat seseorang merasa gengsi Dan melakukan segala cara untuk berlomba-lomba Menunjukkan standar kehidupan yang mewah dan tinggi Jadi agar kamu tidak terjebak mengikuti standar hidup orang lain Berikut alasan kenapa kamu tidak perlu gengsi hidup sederhana Yang pertama, hidup sederhana bukan berarti kamu kekurangan Apa sih yang membuat beberapa orang malu untuk hidup sederhana? Mungkin beberapa orang masih ada salah kaprah tentang arti hidup sederhana Padahal hidup sederhana bukan berarti kamu hidup dalam kekurangan Melainkan kamu hidup cukup Menggunakan uang secukupnya sesuai kebutuhan Jadi sederhana di sini artinya kamu menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebihan Nyatanya banyak orang yang memilih berpenampilan sederhana meski memiliki banyak uang Kedua, kamu lebih mudah dalam mengelola keuangan Menjalani hidup sederhana akan mengajarkanmu lebih mudah dalam mengelola keuangan Bagi kamu yang sudah nyaman menjalani hidup sederhana Tentu sudah merasakan manfaat yang besar ini Kamu pun bisa membedakan antara mana kebutuhan dan keinginan Jadi dengan hidup sederhana kamu bisa menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan Sehingga kamu terhindar dari kata boros Hasilnya kamu pun bisa menyisikan tabungan secara rutin dan terbebas dari hutang Ketiga, bisa menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan Salah satu alasan yang membuat kamu tidak perlu gengsi Hidup sederhana adalah bisa menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan Ini artinya, sebelum kamu mengikuti standar atau gaya hidup orang lain Kamu harus menyesuaikan kemampuan dan kondisimu terlebih dahulu Jangan sampai kamu melakukan segala cara hanya untuk menunjukkan gaya hidup Yang mewah tapi jauh dari yang sebenarnya Ini sama saja kamu membohongi dari sendiri dan orang lain Lebih baik tampil menyesuaikan kemampuan diri Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan Keempat, hidup sederhana membuat kita menjadi lebih pandai bersyukur Dengan hidup sederhana akan membuat kita merasa cukup dan tidak terusik dengan standar hidup orang lain Inilah yang otomatis akan membuat kita pandai bersyukur sehingga hati pun merasa lebih tenang Hidup sederhana juga mampu membuat kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini Dan tidak mudah menyianyikan sesuatu yang kamu capai Jadi jangan gengsi hidup sederhana Kelima, tidak terlena mengikuti tren yang tidak ada habisnya Di era yang begitu cepat Dan ada perubahan setiap saat tentang tren-tren baru yang muncul Membuat banyak orang tertarik mengikutinya Hingga rela mengeluarkan budget yang tidak sedikit Tapi dengan menerapkan hidup sederhana Kamu tidak akan mudah terlena mengikuti tren-tren baru yang tidak ada habisnya Lebih baik pilih tren yang sesuai Dengan kepribadian dan nyaman untuk diterapkan Sehingga kamu tetap bisa menjadi diri sendiri dan tidak melewati batasan Apakah beberapa alasan tadi Sudah membuatmu yakin dan tidak gengsi lagi Untuk hidup sederhana Nyatanya memiliki gaya hidup yang menyesuaikan kemampuan Akan membuat hidup kita jadi lebih tenang Jadi jangan gengsi hidup sederhana Bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini Akan membuat hidup menjadi lebih bermakna Kali ini kita akan membahas tentang mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana Mengubah gaya hidup dari terbiasa mewah menjadi lebih sederhana Bahkan harus mengencangkan ikat pinggang Tidaklah mudah untuk kebanyakan orang Ada rasa terkekang sekaligus Gengsi pada teman-teman Tapi terus saja ada kalanya kamu benar-benar tidak mungkin lagi Untuk melanjutkan gaya hidup lamamu yang mewah dan boros Kamu harus belajar realistis Kalau tidak bahaya keuangan yang lebih besar menjadi sulit terhindarkan Kendati tidak mudah Keinginanmu untuk mengubah gaya hidup perlu didukung Guna memudahkan proses adaptasimu Simaklah ulasan berikut ini Yang pertama berhemat bukan berarti miskin Justru keputusanmu untuk mulai berhemat sekarang juga adalah untuk mencegahmu terjerembab dalam kemiskinan Tabunganmu mungkin telah terkuras cukup banyak Tapi sejauh mana ada yang diselamatkan Lakukanlah Bahkan kalau tabunganmu setelah dihitung-hitung masih lumayan Jangan tunda lagi keinginanmu untuk mengubah gaya hidup Lebih ringan mengubahnya dengan kesadaramu sendiri Daripada kelak kamu hanya terpaksa oleh keadaan ketika telah tak ada uang lagi di sakumu Kedua memang selalu ada yang harus diprioritaskan dalam hidup Memutuskan untuk mengubah gaya hidup adalah tanda kamu memahami apa yang seharusnya diprioritaskan untuk saat ini Apakah itu rencanamu memiliki rumah sendiri, berkeluarga, atau tabungan pendidikan untuk anak misalnya Kamu memang tidak dapat terus berhura-hura dan hanya memikirkan diri sendiri Usiamu bertambah Tanggung jawabmu juga Jadi jangan mengelak dari keharusan mengatur prioritas dalam kehidupanmu Ketiga, malu hidup sederhana tak menyelamatkan dirimu dari masalah keuangan Apabila kamu harus merasa malu Malulah kalau kamu sampai terjerat masalah keuangan yang sesungguhnya masih dapat dicegah Bayangkan apa yang ada di orang-orang Seandainya ada orang yang terkenal bergaya hidup mewah tiba-tiba mencari pinjaman uang kemana-mana Dapatkah orang itu menanggung rasa malunya Itu berlipat-lipat beratnya ketimbang rasa malu lantaran orang itu harus menurunkan gaya hidup Dengan mengubah gaya hidup, artinya kita masih punya kendali atas kehidupan kita Ketika hari-harimu habis untuk memikirkan cara melunasi utang dan mencari pinjaman yang baru Keempat, makin sedikit yang kamu butuhkan, bukankah semakin baik? Kurang tepat kalau kamu mengartikan semakin kaya sebagai makin banyak kebutuhan Orang kaya sesungguhnya justru yang kebutuhannya paling sedikit Bukan berarti ia telah benar-benar memiliki segalanya Melainkan ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini Dengan sedikitnya kebutuhan, kamu tidak perlu ribet lagi memikirkan terlalu banyak hal Hanya untuk mengejar kepuasan diri Kamu dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk masa depan Sekaligus bermanfaat bagi orang lain Kelima, bekerja keras seperti apapun Tak dapat mengembangi gaya hidup mewah Permasalah utama saat bergaya hidup mewah adalah tidak ada batas maksimal Ini seperti di atas langit, masih ada langit Di atas suatu kemewahan, pasti masih ada yang lebih mewah lagi Lantas dengan cara apa lagi? Kamu akan terus mencari uang apabila gaya hidup yang coba diikuti Meskipun, tidak ada titik akhirnya Jangan sampai kamu tergoda melakukan berbagai kejahatan demi membiayai gaya hidup Itu bukan jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati Kamu tak lebih seperti diperbudak oleh gaya hidup mewah Mencari uang sebanyak pembajaknya hanya untuk cepat-cepat dihabiskan lagi Kenam, mengantisipasi masa depan adalah tindakan bijaksana Sebaliknya, menggabaikan segala potensi bahaya di masa depan adalah ciri khas yang bodoh Makin kamu dapat menggunakan akalmu, makin kamu mampu membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin saja terjadi di masa depan Bedanya dengan penakut, kamu tak terhenti pada sekedar membayangkan Melainkan lekas mengambil berbagai langkah penjagaan Bukankah orang yang paling mujur adalah yang masih memiliki tabungan ketika kondisi sulit terjadi? Ketika mindset tadi tertanam kuat oleh dirimu Kamu akan melalui perubahan gaya hidup dengan perasaan ringan Bahkan, proses transisi ini membuatmu mampu memaknai kehidupan dan kebahagiaan dengan lebih baik Itulah tadi mindset untuk mengubah kehidupan menjadi lebih sederhana Kali ini kita akan membahas tentang fakta dari penelitian bahwa hidup sederhana membuat orang lebih bahagia Kita mungkin sering melihat bahwa orang yang hidupnya biasa-biasa saja justru hidupnya lebih nyaman dan bahagia Ini bukan karena dia tak mampu memiliki kehidupan yang mewah atau membeli barang-barang yang mewah Tetapi ini adalah pilihan Ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka Kesederhanaan membawa ketentraman lahir dan batin Seperti yang dilansir dari halaman Power of Positivity Menurut sebuah penelitian di Inggris dari tahun 2018 Di mana 2000 orang menjawab pertanyaan tentang Menyebabkan stres dalam kehidupan modern Kecemasan tentang uang mempengaruhi sekitar 40% populasi Dan sebaliknya orang yang tak terlalu cemas akan hal itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah Berikut alasan mengapa orang sederhana membuat hidup lebih bahagia Yang pertama tidak mengikuti gengsi yang tidak ada habisnya Kalau hidup kita terus mengikuti gengsi yang tak ada habisnya Selain uang yang akan kita keluarkan terus-menerus Hidup kita juga akan penuh penderitaan dan ketidakbahagiaan Dengan bersikap sederhana Kita akan menjalani hidup yang seimbang Tak kekurangan atau tak berlebihan Yang justru akan membuat hidup jadi lebih nyaman dan tentram Kedua tidak mengikuti standar orang lain Kalau terus membandingkan diri dengan orang lain Hidup kita akan selalu merasa kekurangan dalam segala hal Dan tak pernah merasa puas Dengan membuat konsep bahwa hidup kita punya cara dan selera masing-masing Dan tak harus mengikuti orang lain Justru itu akan membawa pada nilai kebijaksanaan Hidup juga akan lebih tenang karena tak perlu memperhatikan anggapan atau penilaian orang lain tentang hidup kita Ketiga pikiran yang lebih jernih Ketika dirimu memiliki banyak barang, itu dapat membebani secara mental Bahkan kalau dirimu tidak menyadarinya Dari tidak dapat menemukan barang saat menginginkannya Hingga hanya merasa kewalahan Memikirkan bagaimana cara menyusunnya Memiliki lebih sedikit Hal itu juga dapat berarti mengurangi beban pikiran Kempat, kepercayaan diri yang lebih besar Hidup dengan lebih sederhana membuat seseorang tidak khawatir Tentang memiliki mobil mewah atau jam tangan yang mahal Itu artinya tanpa memiliki hal tersebut Hidup mereka tetap berjalan tanpa merasa kekurangan kepercayaan diri Kamu harus merasa percaya diri akan dirimu Bukan karena apa yang kamu punya Tapi akan siapa dirimu Kelima, hubungannya lebih baik Ini adalah hal yang mungkin tak pernah diduga Bagaimana orang-orang bersaing setiap hari Untuk membuat orang lain terkesan Antara orang yang satu dengan orang yang lain Bahkan dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain Sehingga dengan hidup sederhana Dirimu tidak akan menjadi sorotan yang berpotensi membuat iri orang lain Dengan sesuatu yang kamu miliki Dengan demikian Hubungan orang lain juga akan jauh lebih baik Hidup sederhana bukan berarti sama sekali Tak memiliki barang yang mewah atau barang mahal Namun kita akan tahu bahwa batasan dan prioritas mana Hal-hal yang lebih penting Untuk dipenuhi dalam hidup Dan bagaimana semua itu memberi nilai bagi hidup kita Kali ini kita akan membahas tang Tips menjadi sosok rendah hati dan sederhana Keinginan untuk Palmer dan dipandang sebagai orang hebat Membuat sikap rendah hati kian langka Padahal memelihara sikap ini Tidak hanya membuat hidup menjadi lebih damai Kamu pun akan disenangi banyak orang Kabar baiknya Sikap rendah hati itu bisa dilatih Berikut 5 tips Menjadi sosok yang rendah hati dan sederhana Yang pertama jadilah pendengar yang baik Kunci utama dari sikap rendah hati adalah kemampuan untuk menghargai orang lain Serta membuat mereka merasa diperhatikan Salah satu langkah yang dapat kamu lakukan Yakni menjadi pendengar yang baik Menjadi pendengar yang baik Akan melatihmu untuk mengendalikan ego diri Sebab biasanya ego itulah yang membuat kita bersikap sombong Untuk menjadi pendengar yang baik Hal penting yang harus kamu ingat adalah mendengarkan Bukan untuk memberinya jawaban Cukup berikan dia perhatian dan merespon dengan tepat Terkadang saat orang berbicara Atau mengutarakan masalahnya Bukan untuk mencari pemecahan masalah Melainkan sekedar ingin ditemani dan diperhatikan Kedua Mensyukuri apa yang kamu punya Tanpa rasa syukur Kamu akan mudah sekali merasa apa yang dimiliki saat ini Semuat temata karena hasil kerja kerasmu Tanpa sadar hal itu juga melibatkan bantuan banyak orang Dan pastinya Campur tangan Tuhan Sebab itulah kenapa penting melatih rasa syukur Dengan bersyukur kamu akan sadar Bahwa berbagai kenikmatan yang diperoleh Bukan hanya kontribusi dari usahamu saja Melainkan juga Rahmat yang Tuhan berikan Ini akan menjagamu untuk selalu bersikap Rendah hati dan sederhana Ketiga Meminta bantuan saat membutuhkan Di antara penyebab seseorang sulit sekali Meminta tolong Adalah pride Atau harga diri Coba untuk hilangkan pemikiran Kalau meminta bantuan orang lain itu buruk Atau memalukan Semua hal itu dilakukan Karena memang butuh Dan bukan niatan untuk memanfaatkan Maka kamu tidak mesti sungkan Untuk minta tolong Justru dengan mengakui dirimu tidak sempurna Dan butuh bantuan orang lain Hal itu akan membuatmu rendah hati Kamu sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri Dengan begitu Bisa terhindar dari sikap tinggi hati atau sombong Keempat Lupakan Ingatan setiap selesai melakukan hal baik Langkah penting lain Supaya kamu senantiasa bersikap rendah hati Yakti menghilangkan harapan untuk dipuji Cobalah untuk ikhlas Dengan melupakan setiap Selesai melakukan hal yang baik Dengan begitu Apapun reaksi yang didapat Tidak akan mempengaruhi motifmu Berbuat baik Kamu melakukan itu memang karena keinginan sendiri Bukan demi apresiasi orang lain Kelima Meningkatkan empati Empati adalah kemampuan untuk mendapatkan diri pada posisi orang lain Dengan begitu Kamu jadi bisa mendapatkan perspektif yang sama dengan orang tersebut Sehingga lebih bisa memahami Di antara penyebab orang bisa sombong Adalah terlalu memberi perhatian pada diri sendiri Dan mengabaikan kondisi orang lain Dengan meningkatkan empati Kamu jadi sadar bahwa dunia dan isinya tidak cuma dirimu seorang Tapi terkoneksi dengan orang lain Dengan begitu tidak ada alasan untuk menjadi tinggi hati Dan merasa kamu sosok manusia paling hebat Sikap rendah hati mungkin dipandang remeh Bahkan ada yang menganggapnya sebagai kelemahan Tapi kerendahan hati membuatmu bisa lebih menikmati hidup Karena tidak dibayangi dengan keinginan untuk selalu dipuji Atau dianggap paling segalanya Maka dari itu Mari latih diri menjadi rendah hati Mulai dari sekarang Mulailah tinggalkan gaya hidup ini Dan cobalah berhemat Membeli barang-barang mahal menjadi salah satu guadaan yang sulit Ditolak sebagian dari kita Dengan prinsip ingin menikmati hidup Banyak orang yang baru punya penghasilan lebih Malah gagal mengatur keuangannya Soal hiburan misalnya Generasi milenial tak keberatan mengeluarkan uang Jutaan rupiah untuk menonton konser secara langsung Gonta gati gadget terbaru yang canggih juga sudah menjadi kebiasaan Kebanyakan orang rela mengeluarkan uangnya Demi memenuhi tuntutan gaya hidup Termasuk memamerkannya di media sosial Walau hidupnya terkesan glamor Tapi tidak sedikit generasi milenial yang tidak punya tabungan Pikir dua kali Menurut perencana keuangan Jeremy Straub CEO Costalwell Sebelum melakukan pembelian barang mahal Tanyakan pada diri sendiri Apakah kita bisa membeli produk yang murah Tapi membawa perasaan gembira yang sama Meski mencari kegembiraan dari sebuah produk adalah hal yang murahan Tapi itu bisa membantu kita berpikir dua kali Sebelum mengeluarkan uang banyak Katanya seperti dikutip dari insider Menurut beberapa perencana keuangan Kebiasaan membeli barang mahal apa saja Yang sebenarnya termasuk pemborosan Dan bagi mereka ini disebut investasi Padahal bukan Lalu yang kedua Ngopi cantik Kumpul-kumpul sambil ngopi di kedai kopi Kekinian Menjadi cara Generasi milenial Berjejaring dan bersosialisasi Walau sejager kopi Seharga 50 ribu terkesan murah Tapi kalau dilakukan beberapa kali dalam seminggu Pengaruhnya cukup besar Pada anggaran pengeluaran Ketiga Semua barang harus bermerek Membeli tas atau sepatu desainer Tidak termasuk pemborosan Kalau kita sering memakainya Ketimbang hanya menumpuk di lemari Meski demikian menurut Straub Membeli semua barang branded Mulai dari sepatu, baju, sampai aksesoris Bukanlah sebuah investasi Lakukan mix and match Dan keluarkan uang Untuk membeli satu atau dua barang desainer Yang akan sering kita pakai Dan bisa dipadankan Dengan beberapa jenis outfit Gadget baru Setiap kali membaca berita Akan diluncurkan gadget terbaru Kamu mungkin tergoda Untuk mengganti ponsel lama Perencana keuangan Rob Weber Mengatakan Terkadang ponsel baru Hanya memiliki sedikit perbedaan fitur Dengan modal sebelumnya Misalnya iPhone 14 Yang bisa mengisi baterai Lebih cepat dari iPhone 13 Apakah kita bisa baik-baik saja Tanpa memiliki fitur itu Keempat Furniture yang besar Orang cenderung mengeluarkan uang banyak Untuk furniture yang besar Dan mahal Demi memenuhi gambaran rumah ideal Tapi untuk mereka yang sering berganti selera interior Kebiasaan ini adalah pemborosan Kelima Makan di restoran Tak ada yang salah dengan makan enak di restoran Tapi jangan hanya tergiur untuk makan di restoran atau cafe yang sedang ramai Diobrolkan di media sosial Pilihlah restoran yang bisa memberi kita pengalaman Menyenangkan Tanpa harus membobol tabungan Itulah tadi Tinggalkan Tinggalkan gaya hidup Yang mahal ini Dan mulailah berhemat Semoga ini bermanfaat Sekian Dan terima kasih Terima kasih telah menonton!